Intro Tuh, Mben lo gak bilang-bilang mau lempar mainan? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Agam Radam Channel review mainan suka-suka So guys, masih dalam rangka tayangnya film Doctor Strange di bioskop Gue kali ini akan mereview salah satu superhero terbaru di jagad MCU So, gue udah beberapa kali nonton Dan makin gue tonton, gue makin tertarik Dengan karakter ini guys Langsung aja, kali ini gue akan review Marvel Legends American Chaves Karakter American Chaves yang diperankan oleh Sochit Gomez Hi everyone, Sochit Gomez here Jadi dia ini punya kekuatan bisa menjelajah multiverse Bisa pindah dari universe satu ke universe lainnya Karakternya cukup menarik Walaupun karakter ini juga cukup kontroversial ya Yang bikin film Doctor Strange katanya diband di beberapa negara Dan ini kita lihat boxnya typical Marvel Legends Bentukannya masih tidak berubah Kelihatan figurnya dan ada buffnya badannya Rintra Atau salah satu kebo di film Doctor Strange Ada logo buff Rintra Terus ada logo film Doctor Strange Multiverse of Madnessnya Ada logo Hasbro juga Di sisi samping seperti biasa Dua sisinya ini ada ilustrasi dari American Chavesnya Di belakangnya juga ada ilustrasinya dia Dan ini ada sinopsisnya guys American Chaves is a young girl from another universe Being hunted for her power The unique ability to open doorways into the multiverse Nah yang gue bilang tadi ya Jadi dia tuh punya kekuatan misterius Yang bisa bikin atau membuka portal Antara universe guys Dan dia ceritanya belum bisa mengendalikan kekuatan itu Jadi spoiler Ya kira-kira gitulah Gak terlalu spoiler lah ya Dan temen-temen disini bisa lihat line upnya ya Semuanya karakter movie dari film Doctor Strange Kecuali dua ini guys Ini versi komik Sepertinya akan gue jual murah nantinya ya Cuman gak tau gue taruh sama nanti Dicari dulu So ini dia buffnya Rintra Si kerbau di film Doctor Strange Yang ternyata tidak penting-penting amat ya Buat yang udah nonton paham lah Nah jadi langsung aja Karena ini mainan lumayan baru Sebelum gue unboxing lebih lanjut Kita hirup-hirup dulu guys Ini Ya kelihatan ya Ini dapet partnya Badannya Rintra Oke Ini juga salah satu nikmatan yang hakiki Kalau unboxing Marvel Legends Adalah suara dari plastik mikanya guys Dengerin deh Enak banget nih Garing banget ya Yummy Dan ini deh action figure-nya Langsung aja guys Baunya bener-bener khas banget Aduh Kok tiba-tiba ngeletek sendiri deh Baunya khas banget Marvel Legends Bener tiada duanya SAF pun gak kayak gini Baunya Mavex pun gak kayak gini Nikmat banget asli Satu hal yang gue suka lagi dari karakter ini Adalah suit atau kostumnya guys Dia tuh casual banget ya Bener-bener racun Pake celana jeans Pake jacket jeans juga Terus pake celana semacam converse gitu Kayak anak muda banget ya Casual Ya cocok lah buat traveling Cocok dengan kekuatannya yang bisa Berpindah universe gitu guys Ya mirip-mirip kayak gue Yang suka traveling juga Tapi kalau gue gak traveling Antar universe ya Travelingnya tuh antar kota paling Tapi walaupun antar kota tuh Biasanya udaranya juga berbeda ya Kayak kemarin terakhir gue jalan-jalan ke Bandung Udaranya di Jakarta sama di Bandung tuh berbeda Jadi kadang-kadang bikin kulit kering juga Karena gue juga suka hunting foto di luar gitu guys Di outdoor Jadi keseringan kulit itu kena sinar matahari So gue paling suka pake body lotion Dari Scarlet Whitening ini Terus seminggu sekali gue suka Pake body scrub juga guys Nah jadi biasanya sebelum gue keluar rumah Atau keluar hotel Gue selalu pake body lotion yang aromanya jolly Ini salah satu favorit gue Karena baunya tuh enak banget Smooth gitu ya Dan gak lengket di kulit Jadi terasa nyaman aja gitu Kalau lagi hunting foto di luar Gak perlu pake tangan panjang Pake tangan pendek tuh juga nyaman guys Ini enak banget dipakenya Hmm Karena body lotion ini bisa mengembalikan kelembapan kulit Terus membantu mencerahkan kulit tubuh juga guys Selain itu menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya Kalau body lotion ini kan gue pake setiap hari Pokoknya sebelum gue keluar rumah Gue pake body lotion ini Tapi gue lagi suka juga pake body scrub Yang aroma kopi ini guys Ini gue pake seminggu sekali Paling gak ya Ini enak banget Karena gue pecinta kopi Jadi Hmm Aroma kopinya enak banget guys Selain aromanya gue juga suka Teksturnya gitu kayak Ya ada scrubnya gitu guys Di kulit tuh enak gitu ya Nah untuk body scrub beraroma kopi ini Bisa membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh Mampu mengembalikan kelembapan kulit juga Membantu mencerahkan kulit tubuh Membantu melancarkan peredaran airan darah Sebagai sarana untuk relaksasi tubuh juga guys Buat teman-teman gak usah ragu beli produk-produk dari Scarlet Whitening Karena produk-produk Scarlet Whitening ini sudah registered Bepom RI Terus harganya juga masing-masing produk cuma Rp75.000 aja Oh iya untuk produk-produk ini cocok di semua jenis kulit Jadi gak usah ragu lagi Langsung aja guys Beli produk-produk dari Scarlet Whitening Untuk info lebih lanjut bisa follow Instagram di AtScarleteUnderscoreWhitening Atau cek link di bio gue guys Langsung bisa belanja dan hilang Let's go Oke guys ini dia figurnya Marvel Legends American Cves Sebelum itu gue pengen liatin dulu aksesorisnya guys Yang pertama ini ada body dari Buff Rintra Atau si Kerbau di Doctor Strange 2 Ini bajunya seragam dari kamar touch ya Seperti ini ada buntutnya Great detail Kira-kira perlu gue bikin video untuk review Buff ini gak sih? Si Rintra ini Coba menurut kalian gimana? Langsung aja komen di bawah Lalu dapet 2 aksesoris telapak tangan seperti ini guys Yang tangan kanan tuh kayak Kamen Rider gitu Ini dua-duanya relax Tapi yang kanan tuh gak terlalu relax ya Dia kayak Kamen Rider gitu tuh Terus kalau yang tangan kirinya ini baru lumayan cukup relax Dan yang gue suka adalah detailnya keren banget guys Telapak tangannya real banget ya Gokil sih Lihat jari-jarinya juga Nice banget Oh my god Like it lot Keren sekali Dan ini dia American Cves Kita lihat secara detail Kita lihat headscope-nya dulu Marvel Legends emang udah gokil banget kalau headscope ya Harga 500 ribuan Kualitasnya seperti ini Udah worth it banget guys Keren sekali Tapi untuk look likeness ke Xochitl Gomez Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih agak kurang mirip ya Secara look likenessnya Walaupun begitu tetap cantik sih headscope ya Keren sekali Terus gue suka juga Skope rambutnya Dan ini jacketnya guys Jacket jeansnya Kayak yang gue bilang tadi di awal Suitnya tuh casual Makanya gue sangat tertarik dengan American Cves ini Ada bintang-bintang ya Bintang-bintang Gambar tengkorak disini Terus banyak bintang-bintang Nah ini di tangannya itu ada Gambar api ya Karena salah satu kekuatannya adalah Di tinjunya guys So mungkin ini melambangkan kekuatannya Si American Cves Tangan sisi satunya ada bintang-bintang lagi Pokoknya bintang-bintang terus lah Ini di bagian belakangnya juga Dan ada efek kayak cracknya gitu Oh my god keren abis Gokil Gokil Like it a lot Dan ini ada Gambar pelangi Ya ini yang bikin masalah ya Cuman buat kalian yang belum paham Gak perlu tau lah Dan ini yang gue suka Dari Marvel Legends Dia tuh suka bikin detail-detail kayak gini guys Nih keliatan rambut Eh rambut Kaosnya dimasukin ke celana ya Jadi ada kerutan-kerutan seperti ini Dan natural banget gitu Nice banget Terus gaspairnya juga detailnya keren Di celananya pun ada kerutan-kerutan Aksen-aksen yang cukup natural Nice banget Bagian belakangnya juga ada tuh Wow Like it a lot Terus di sepatunya Ini kayaknya mold baru ya Sepengetahuan gue Belum pernah ada Mold sepatu cats Atau macam Converse Seperti ini guys Sekarang kita coba Artikulasinya guys Dari kepala dulu Bisa 360 derajat Ya walaupun agak sedikit Mengganjal Karena efek rambutnya Bisa nih-nihi Aceh-aceh sedikit Untuk tangannya segini jauh Bisa diputer 360 derajat Tidak ada bicepsnya Single joint untuk di tangannya Tapi dia pinless Seperti ini Really good ya Udah gak ada pin lagi sekarang Untuk Marvel Legends Tangan bisa diputer Ke atas Ke bawah Pada porosnya Dan ada torsonya Bisa diputer juga Nice Tidak seperti mainan Kamen Rider ya Torsonya tidak bisa diputer Tidak ada artikulasi di pinggang Sayangnya guys Kakinya bisa split segini jauh Pahanya bisa dimuter Menendang ke depan Ke belakangnya hampir tidak bisa Lututnya perfect sempurna Kakinya bisa ke atas Bisa diputer seperti ini Dan ke bawahnya sempurna banget guys Dan ini perbandingan dengan Marvel Legends Defender Strange dan Doctor Strange Eh lagi ada review ya Woy dokter Dukun Apa kabar Lama gak ketemu kita Bebe aja loh Eh bentar deh Bentar Itu kok ada mirip lu Tapi Eh gimana sih Kok bajunya beda Ini Loh Tapi mirip Loh Eh Loh Eh Loh Ini mirip Romirafel juga Bisa ramal gue gak Woy bang Itu anak kecil Bisa pindah universe loh Terus yang mirip Romirafel itu Gue versi beda universe Oh begitu ye By the way Gue juga punya temen Yang bisa pindah-pindah universe Nah Itu dia tuh Pas banget dia dateng kemari Hai bang Tony Hai guys Apa kabar Liat gak tuh cewek Dia tuh bisa pindah-pindah universe juga Kayak lu Terus katanya dia yang paling kuat Oh ini anak barunya Jangan belagu loh Mentang-mentang anak baru Bisa apel loh Nah kena hajar lagi gue Oke guys Itu tadi review dan unboxing Marvel Legends American Chavez Keluaran khas bro Gimana Keren gak Wah Gue sih suka banget Dengan karakter yang Designnya casual Kayak gini Karena Enak banget Buat jadi bahan Toi fotografi So Gue bisa kasih skor 8,5 Untuk mainan ini Skor dari kalian berapa Langsung aja Comment di bawah Akhir kata Jangan lupa di like share dan subscribe channel Agam Dadam Share terus ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian ikut keracunan dan terinfo juga Jangan biarkan lo keracunan sendirian Akhir kata Sampai ketemu di video berikutnya Semoga review kali ini bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan temen-temen Mau beli mainan ini Atau sekedar menikmati ke detailannya saja Tidak apa-apa Bang Agam pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you and I love you guys Ciao Ciao Terima kasih.